Kita ke informasi seputar pun pemirsa, tim sepak bola Putri Sumata Utara dipastikan gagal melaju ke babak semifinal di Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumata Utara. Sumut menelan kekalahan di pertandingan terakhir babak penyisian grup menghadapi Bangka Belitung dengan skor 0-2 di Stadion Minidosorasun. Namun sayangnya pertandingan ini diwarnai kericuhan. Laga penyisian akhir grup A yang digelar di Stadion Mini Deli Serdang Sumatera Utara diwarnai aksi pukul dan kejar-kejaran antara pemain, ofisial Sumut dengan wasit. Kericuhan terjadi sesaat setelah pertandingan usai di mana Sumut takhluk 0-2 dari Babel. Dengan kekalahan ini Sumut gagal melangkah ke semifinal karena ini merupakan kekalahan kedua setelah kandas dari Jawa Barat dengan skor 1-3. Pertandingan yang berlangsung dengan tensi tinggi ini mulai terlihat saat pemain Sumut Uci Tamala dijatuhkan di area kotak penalti. Laga kembali berjalan dengan skor 1-0 pada babak pertama. Di babak kedua tensi semakin meningkat hingga pada menit ke-6-9 terjadi benturan fisik dan perkelahian tidak terhindarkan. Imbasnya pemain Babel Jasmine Sevilla harus di kartu merah begitu juga salah satu tim pelatih Sumut mendapat kartu kuning. Beruntung keadaan bisa dikendalikan hingga pertandingan berakhir. Namun usai pertandingan sejumlah ofisial Sumut dan pemain mengejar perangkat pertandingan hingga ke ruang ganti. Atas insiden ini Abdul Rahman pelatih sepak bola putri Sumut mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap kepemimpinan wasit di laga tersebut. Dari Deli Serdang, Sumutra Utara, Ahmad Ritwa Nasution, ANYUS melaporkan.